Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Satpol PP Kabupaten Seluma belum akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan permanen yang diduga merupakan warung remang-remang. Bangunan permanen di kawasan yang kerap dijadikan tempat berdirinya warung remang-remang di desa Talang Durian. Masih akan diselidiki Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Seluma. Kepala Satpol PP Seluma, Rijono menyatakan, harus memastikan terlebih dahulu apakah bangunan adalah warung remang-remang atau bangunan rumah biasa. Pembongkaran tidak bisa dilakukan dengan cepat tanpa memastikan penggunaan bangunan. Sementara untuk bangunan semi permanen yang dipastikan merupakan warung remang-remang. Nanti kita cek dulu, yang masalah mereka yang buat rumah ya wajar-wajar aja. Dan penggunaannya kita kan belum tahu. Siapa tahu nanti mereka untuk cepat di dalam. Permasalahan warung remang-remang masih saja terus menjadi perbincangan sejak beberapa tahun terakhir. Karena banyaknya penolakan warga dan pemilik yang masih saja mengoperasikan warung remang-remang meski sering dilakukan teguran dan penertiban. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.